Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chit Kageno, aka Shadow Garden Dan kali ini tersendiri tuh aku cuma mau berbagi saja mengenai pendapatku pribadi untuk episode terbaik di musim keduanya kali ini Ya walaupun banyak juga yang bilang kalau animenya dari Kageno ini tuh rada-rada cringe Namun tetap aja gitu kan, anime ini tuh adalah salah satu anime Isekai yang cukup seru untuk diikuti dari beberapa judul anime Isekai yang rada-rada aneh akhir-akhir ini gitu kan Dan inilah 5 episode terbaik pada animenya The Eminent In Shadow untuk musim keduanya Nah untuk di posisi kelima, aku akan taruh episode ke sembilan Dimana alasan episode ini tuh masuk ke dalam lima besar adalah karena pada episode ini kita mulai diperkenalkan dengan begitu banyak informasi baru Baik nama dari palawan Freya yang sempat disinggung pada episode kali ini mengenai keterlibatan pihak kerajaan dengan kultus Diabolos juga Dan yang paling penting adalah adanya debut dari karakter baru bernama Victoria pada episode tersebut juga Lalu di urutan keempat ada episode ke-12 Ya walaupun banyak yang bilang endingnya cukup gantung dan aneh banget Namun aku pikir ini adalah episode yang cukup baik banget gitu kan Walaupun banyak juga informasi sok ngideh dari pihak studionya Namun tetap aja ini adalah akhir yang cukup pas untuk menutup musim keduanya Ya perlu diingat kalau episode ke-12 kali ini tuh sendiri adalah episode yang dikerjakan oleh satu orang saja Baik secara tahapan hand row komposisi plotnya Hingga hasil akhir yang cukup gila banget jika hanya dikerjakan oleh satu orang animator saja Itu aja udah gila banget sih menurutku Ya terlebih lagi Akane muncul lagi nih Sejak sekian lama kita nggak bisa lihat dia gitu kan di ceritanya ada Eminent Insido ini sendiri Dan kesan nostalgia di episode pertama itu muncul lagi nih saat Akane muncul di akhir episode ke-12nya itu sendiri So yang di posisi ketiga aku akan taruh di episode perdananya Ya walaupun terkesan ngebut namun kupikir episode pertama dari musim keduanya kali ini itu sendiri Bikin kita itu takjub banget gitu kan Baik dari segi animasi, sound, bahkan pengenalan karakternya cukup banyak banget dalam satu episode Pembuka ini udah keren banget gitu kan Ya kalian bisa lihat dari lightingnya, dari shadownya gitu kan Bahkan dari berbagai aspek ini episode pertamanya bener-bener luar biasa dan mega banget lah gitu kan Oh iya satu hal yang mungkin agak mengganggu pada episode kali ini tuh Ataupun episode pertamanya yaitu ya mungkin adalah dialognya Shido Yang terus diulang-ulang mengenai bulan merah gitu kan Tapi ya itu cukup lucu sih menurutku So di urutan kedua aku lebih suka dengan episode ke-11nya Entah mengapa episode kali ini tuh ataupun episode ke-11 kali ini tuh sendiri Seperti lonjakan performa gitu kan dari cerita-cerita yang sebelumnya Ataupun episode-episode yang sebelumnya Baik dari alur maupun penempatan proforsi karakter yang ada di sana Bahkan kemunculannya Ragnarok di akhir episode tanpa CGI Juga menjadi poin lebih gitu kan untuk episode 11 kali ini Oh iya kalau nggak salah ini episode, episode ke-11 tuh adalah episode dengan durasi yang lebih panjang Daripada durasi episode yang sebelum-sebelumnya gitu kan pada musim keduanya kali ini Itu aja gokil banget sih Nah untuk episode terbaik di posisi pertama pada musim kedua dari animenya Shido Garden ini sendiri Aku bisa bilang adalah di episode ketiganya Ya pertarungan epic antara Shido melawan Elizabeth adalah episode yang cukup gila banget nih menurutku untuk musim kali ini Tidak terlalu banyak dialog, langsung fokus ke fightingnya Dan tentu aja kemunculan Aurora yang mau nge-spam I'm Atomic adalah improvisasi paling gokil di episode tersebut gitu kan Jadi menurutku adalah episode ketiga dari serialnya Shido Garden untuk musim keduanya kali ini tuh cocok jadi episode terbaik untuk musim kali ini Jadi itulah 5 episode terbaik menurutku untuk musim kedua dari animenya The Eminent in Shido Kalau menurut kalian bagaimana, coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar Mengenai 5 episode terbaik versi kalian Dari musim kedua animenya Shido Garden itu sendiri Siapa tahu menarik gitu kan Dan ya akhir kata itu ajalah dulu mengenai video kali ini Dan jika ada yang salah aku minta maaf Dan sampai jumpa di video yang lainnya Jani Oh ya bagi kalian yang pengen nonton animenya Shido Garden ini tuh sendiri Kalian bisa nonton di aplikasi Fitno ya Yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini Terima kasih telah menonton di kolom deskripsi video ini Terima kasih telah menonton di kolom deskripsi video ini Terima kasih telah menonton di kolom deskripsi video ini